Intro Ih, kenapa ya? Kok mau nyanyi terimanyun? Padahal lagi termenung gitu? Coba tuh kayaknya Just like a countdown Ready to blow I sat around a lot And thought about the world without you No matter what you think Everything is not about you You think I'm still hung up on you Well, maybe it's not true Now look at me The memories turn to die There is only one Explanation I wasn't really in love I wasn't really in love I wasn't really in love Ini tempat apa ya? Kok banyak batu-batuan disini? Kalo ini Kerajaan Hidugalu kuno Oh, jadi kayak tempat ini tempat-tempat Itu ya, peninggalan Benda-benda bersejarah ya disini Sebenernya ini kan atasnya doang, sebenernya kalo dibalik ke bawah Mungkin kita bisa ketemu yang seperti ini Oh gitu Aduh, semua ada di bawah tanah Sini apa ya? Kalo disini kan kayaknya ada makam ya Kalo ini yang sana tuh makam siapa? Makamnya kalo gak salah itu Reksabaya Oh, kalo ini? Jaya Dikrima Jaya Dikrama Oh Reksabaya dan Jaya Dikrama Oke Jaya Dikrama Ya pemirsa Ternyata ini loh yang namanya Gua Parat Kita akhirnya udah sampe juga disini ya Dan kenapa sih dinamen Gua Parat sih pak? Itu Gua Parat pengertiannya itu Guanya tembus Bisa tembus Gua Parat ini bisa tembus ke sisi yang lainnya gitu Jadi kita masuk ke sini Nanti tembus disana gitu Oh gitu Terus Katanya sih kayaknya gua ini Ini ya dianggap keramat ya Sama masyarakat disini ya Sampai sekarang pun begitu Oh iya Oh gitu Betul Di dalemnya tuh ada apa aja sih pak? Dalemnya banyak Kita bisa lihat stalaktit Stalaktitnya Maaf nih ya Bentuk Kelamin pria Kelamin wanita Oh iya Yaudah kalo gitu aku mau langsung liat aja deh ya Di dalem Selain itu Selain itu kan ada binatangnya juga di dalem Oh ada binatangnya juga Ada landak Ada landak Waduh tapi gak banyak kan? Banyak juga Kalo kita bawa makanan nanti bisa datang Oh iya iya Oh pantesan tadi aku dikasih senter nih pemirsa Untuk masuk ke gua ini Soalnya di dalem kan gelap banget Oh gitu Yaudah kalo gitu Aku langsung kesana ya Disana juga ada makamnya loh Yaudah Wow Jadi ini nih yang tadi dimaksud sama Pak Daud ya kalo ada stalaktit yang berbentuk Kelamin laki-laki dan juga ada kelamin perempuan yang disebelah sini Yang ini pemirsa Yang sebelah ini Ini adalah bentuk dari kelamin perempuan dan ini yang laki-laki Katanya sih mitosnya itu kalo misalkan kita meluk dari keduanya ini Katanya sih bisa awet jodohnya Katanya sih gitu Tapi bener gak ya? Tapi aku peluk aja kali ya Ini Ya siapa tau aja bener ya kan Pemirsa Nah tadi kan dibilang sama Pak Daud disini tuh ada landak-landak yang tinggal di dalam gua ini kan Nah itu dia landak-landaknya Ada induknya dan juga ada anaknya Lucu ya tapi serem juga sih kalo sampe kena duri-durinya Dan biasanya pengunjung-pengunjung disini suka memberi mereka itu kacang-kacangan gitu loh Pemirsa, pemirsa tau Batman kan? Nah ini dia sarangnya Batman Liat aja tuh banyak banget kelaur-kelaur disini Wow Berarti Ini tuh bener-bener masih alami ya guenya Karena banyak banget gitu Binatang-binatang yang masih hidup disini Hmm ini tempat apa ya Pak? Kayaknya kok lebih ada tempat corak kayak gitu Ini tuh Dulu mungkin Orang-orang di labelnya Bilang disini ya tempat bertapa gitu Oh gitu Jadi disini tempat Oh Udah mau sampe nih bentar lagi ya Pak ya Luar ya Iya Wah ini apa lagi ya Pak? Ini tuh tempat-tempat orang bertapa Eh Oh serem Tempat orang bertapa Oh disini tempat orang bertapa juga Nah ini satu lagi Ada yang bentuk seperti gajah purba Oh iya bener ya Ini ya Iya Iya Kepalanya Oh iya 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 Tapi disini kayaknya banyak lumut-lumut gitu ya Pak Karena mungkin air kalo lagi pasang sampai masuk kesini Enggak juga sih Cuma ini lembab aja namanya gua Oh lembab Iya iya Oh iya iya Oh iya iya Kita sudah sampe nih di luar Iya Uuuuh Disini kita mau kemana lagi nih Pak ya Kita ke Mata Air Cireng Gamis Oh Mata Air Cireng Gamis Oke